Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat atau Kopassus Dikenal sebagai salah satu pasukan khusus terbaik di dunia Tidak bisa sembarangan untuk mendapatkan barat merah Dan brevet komando kebanggaan korps tersebut Para prajurit harus melewati pelatihan khusus Yang nyaris melewati kemampuan batas manusia normal Layaknya seorang prajurit berkualifikasi komando Dengan aluri tempur yang baik Anggota Kopassus dituntut untuk menjalani latihan-latian Seringkali melihi batas kesanggupan manusia normal Tahapan pertama yang harus dilalui adalah tahap basis Yang pemusatan pelatihan di pusat pendidikan pelatihan khusus Bertempat di Batu Jejer Bandung Di sini para prajurit komando dilatih keterampilan dasar Seperti menembak, teknik dan taktik tempur Operasi raid, perebutan cepat Serangan unit komando, navigasi darat Dan berbagai keterampilan lain Tahap kedua Selesai latihan basis Dilanjutkan dengan tahap hutan gunung Yang diadakan di Citatah Bandung Di sini para calon prajurit komando Berlatih untuk menjadi pendaki serbu Penjijakan, anti penjijakan Dan survival di tengah hutan Dalam pelatihan survival Para calon prajurit komando harus bisa hidup Di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan Dengan latihan ini Para prajurit komando harus bisa membedakan Tumbuhan yang beracun Dan yang dapat dimakan Dan juga mampu berburu binatang liar Untuk mempertahankan hidup Tahap latihan hutan gunung Diakhiri dengan long march Dari situ lembang kecil acap Dengan membawa amunisi Tambang peluncur senjata Dan perlengkapan perorangan Tahap ketiga Latihan terberat sudah menanti saat sampai di Cilacap Ini adalah latihan tahap ketiga Yang disebut latihan tahap rawa laut Calon prajurit komando berinfiltrasi melalui rawa laut Di sini materi latihan meliputi navigasi laut Survival laut, pelolosan, renang ponco dan pendaratan menggunakan perahu karet Para calon prajurit komando harus mampu berenang melintasi selat Dari Cilacap ke Nusa Kambangan Latihan di Nusa Kambangan merupakan latihan tahap akhir Oleh karena itu ada yang menyebutnya sebagai Hell Week Atau Minggu Neraka Yang paling berat dari tahap ini adalah tahap latihan pelolosan dan kem tawanan Dalam latihan ini Para calon prajurit komando dilepas pagi hari tanpa bukal Dan paling lambat Kukus 10 malam sudah harus sampai di suatu titik tertentu Selama pelolosan Si calon harus menghindari segala macam rintangan alam Maupun tembakan dari musuh yang mengejar Dalam pelolosan itu Jika anggota sampai tertangkap Maka itu berarti neraka baginya Karena dia akan diintrogasi layaknya dalam perang Para pelatih yang berperan sebagai musuh Akan menyiksa prajurit malang itu untuk mendapatkan informasi Dalam kondisi seperti itu Si prajurit harus mampu mengatasi penderitaan Tidak boleh membocorkan informasi yang dimilikinya Untuk anggota yang tidak tertangkap Bukan berarti mereka lolos dari neraka Pada akhirnya mereka pun harus kembali ke kem Untuk menjalani siksaan Selama 3 hari Para calon menjalani latihan di kem tawanan Dalam kem tawanan ini Semua calon akan menjalani siksaan fisik Yang nyaris mendekati daya tahan manusia Dalam konvensi jenewa Tawanan perang dilarang disiksa Namun para calon prajurit komando itu dilatih Untuk menghadapi hal terburuk di medan operasi Sehingga bila suatu saat seorang prajurit komando Diperlakukan tidak manusiawi oleh musuh yang melanggar konvensi jenewa Mereka sudah siap menghadapinya Beratnya persyaratan untuk menjadi prajurit kopasu Sudah dilihat dari standar calon untuk bisa mengikuti pelatihan Nilai standar fisik untuk prajurit non-komando adalah 61 Namun harus mengikuti tres prajurit komando Nilainya minimal harus 70 Begitu juga kemampuan menembak Dan berenang non-stop sejauh 2000 meter Hanya mereka yang memiliki mental baja Yang mampu lolos melewati pelatihan komando Peserta yang gagal akan kembalikan kesatuan awal Untuk kembali bertugas sebagai prajurit biasa